Polsek Tambora bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Barat, dibantu oleh Basarnas Nikai Jakarta menemukan sesosok mayat wanita yang tersangkut bersama tumpukan sampah di Banjir Kanel Barat, Jalan Profesor Dr. Latumeten Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Minggu 16 Oktober 2022. Kapolsek Tambora, AKP Putra Pratama menimut, diduga kuat mayat tersebut merupakan mahasiswi IPB yang hilang akibat terserat arus akibat banjir di Jalan Dadali, Tanah Sereal, Bogor, selasa 11 Oktober 2022 lalu. Kemudian kami dari Polsek Tambora menghubungi BPB dan Basarnas untuk melakukan identifikasi jenazah korban, ujar kompol putra saat ditemui, Minggu 16 Oktober 2022. Kompol putra menjelaskan, jasad tersebut sudah tak bisa lagi dikenali. Namun, saat ditemukan, korban mengenakan baju berwarna hitam dan memakai gelang. Dari ciri-ciri tersebut, pihaknya langsung menghubungi keluarga yang bersangkutan. Diakui pihak keluarga, jasad tersebut merupakan putri mereka bernama Anjra Nabila, yang hilang enam hari lalu. Meski begitu, saat ini jenazah tersebut sudah dibawa ke RSCM untuk dilakukan visum dan identifikasi lanjutan. Sampai saat ini, kami belum bisa memastikan korban adalah yang bersangkutan sampai hasil identifikasi sudah keluar. Hanya saja keluarga korban sudah meyakini bahwa jenazah tersebut adalah adik kami, An Ujar Kompol Putra. Diungkap Kompol Putra, pihaknya memiliki video saat kejadian. Video tersebut menampilkan korban yang tengah mengendarai motor Scooby, mengenakan baju hitam, serta kerudung coklat. Ia terseret banjir dan tiba-tiba hilang karena masuk ke dalam saluran air. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!